Dan Mesa, kami masih memiliki informasi lainnya terkait dengan sejumlah bencana besar yang mulai dari gempa bumi hingga tsunami yang terjadi di tahun 2018 lalu. Saat terjadi bencana, selalu ada sosok Sutopo Purwo Nugroho yang tampil untuk memberikan informasi seputar bencana yang terjadi. Sutopo tidak pernah absen untuk pengupdate penanganan bencana meski sedang menderita sakit. Pengupdian Sutopo mendapat banyak apresiasi dari dalam maupun luar negeri. Sutopo Purwo Nugroho merupakan salah satu figur inspiratif di tahun 2018. Sosok Sutopo Purwo Nugroho sudah lama menjadi sosok yang paling dicari wartawan setiap ada bencana yang datang menerjang Indonesia. Belakangan, masyarakat juga semakin familiar dengan sosok Sutopo. Sutopo menjadi pintu utama sumber informasi akurat dan terkini terkait penanggulangan bencana. Sutopo adalah aparatur sipil negara dengan prestasi akademik dan karir yang gemilang. Karir Sutopo di Badan Nasional Penanggulangan Bencana dimulai pada tahun 2010. Saat itu, mulanya ia menjabat sebagai Direktur Pengurangan Risiko Bencana. Kemudian, ia menjadi Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, jabatan yang ia emban hingga saat ini. Tahun 2018 menjadi tahun terberat bagi Sutopo. Pada Januari 2018, Sutopo difonis mengidap kanker paru-paru Stadium 4B. Sempat terpikir untuk mundur, namun rasa tanggung jawab dan prihatin akan banyaknya kabar hoaks yang beredar, membuat Sutopo kembali menjalani perannya. Jadi video tersebut hoak, hoak. Jadi masyarakat yang menerima informasi terus langsung apikan. Gempa 5,2 tidak akan membuat seperti itu. Dimulai dari gempa bermagnitudo 6,4 yang mengguncang ibu kota pada Januari 2018, lalu gempa palu dan donggala, hingga tsunami yang melanda Banten dan Lampung Selatan. Sutopo berkomitmen untuk menjalankan tugasnya. Tak jarang, peran itu ia jalankan sambil berbaring di rumah sakit, di sela-sela proses kemoterapi. Ia juga tidak henti mengabarkan informasi terkini melalui akun media sosialnya. Terluka 584 orang, hilang 20 orang, kemudian terdapat 430 unit rumah rusak berat. Dedikasi Sutopo membuahkan hasil. Masyarakat kini sudah lebih tahu mana informasi bencana yang akurat dan terpercaya. Kiprah Sutopo juga membawa prestasi dan berbagai penghargaan. Popularitasnya di mata masyarakat juga mengantarnya untuk bisa bertemu langsung dengan penyanyi favoritnya, Raisa Adriana. Sudah lama, Sutopo berangan ingin bertemu idolanya. Hashtag Raisa Meet Sutopo langsung menjadi trending topic di Twitter. Berkat kekuatan netizen, Sutopo bisa bertemu langsung dengan Raisa. Dedikasi Sutopo juga mendapat apresiasi langsung dari Presiden Jokowi Dodo. Sutopo diundang ke Istana Kepresidenan Bogor untuk bertemu empat mata dengan Presiden. Sutopo menjadi contoh nyata, bahwa kondisi fisik tak menjadi penghalang untuk berbakti bagi negara dan bangsa. Tak salah, Sutopo menjadi tokoh yang prominen di tahun 2018. Di tengah ramainya kabar hoaks dan disinformasi ketika bencana datang, Sutopo menjadi narasumber yang selalu paling bisa diandalkan.